Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sebut YouTube sekalian kembali lagi di channel Texno ID pada video kali ini saya akan informasikan untuk proses penyelesaian jalur KCJB yang akan saya surat adalah jalur dua di dekat 72 sampai ke dekat sekitar dekat 70-an terkait dengan penyelesaian pemasangan klaim ya dimana kita tahu bahwa untuk jalur dua ini sudah sampai ke dekat 72 untuk pemasangan realnya dan ujung real ada di sana tapi yang di beberapa lokasi ada sebagian area yang belum terpasang klaim Nah kita akan lihat bagaimana untuk pemasangan klaim di jalur dua ini terkait dengan pemasangan dengan real untuk jalur satu sudah cukup jauh pencapaiannya yaitu lebih kurang sudah masuk ke area Karawang ya karya Karawang dan ini sudah cukup jauh jaraknya dibandingkan dengan jalur dua yang baru mencapai dekat 72 Nah kita akan lihat untuk pemasangan klaim perhari ini ini di tanggal 20 Februari 2023 dari dekat 72 ya ke arah dekat 70 Oke selamat menyaksikan videonya Oke pertama kita coba untuk mengarah ke ujung realnya kita akan lihat dan saya terbang lebih kurang 70 meter karena disini ada sutet ya sehingga harus terbang tinggi dan ini cukup jauh dari lokasi saya take off nah untuk ujung real telah terlihat ya seperti yang saya tandai di bawah ini itu adalah ujung real kalau dari sisi ini sebelah kiri ya Nah terlihat dari sisi jauh itu adalah tanggung dua inlet dan nanti kita akan memutar untuk kembali melihat ke arah barat Oke mari kita melihat ke arah barat ya untuk area klaim ya sudah terlihat terpasang dengan api ya mungkin dari sikejauhan bisa terlihat titik-titik hitam di jalur kanan adalah jalur dua di area ini memang sudah cukup lama terpasang klaim terhitung sejak real dipasang area ini sudah terpasang klaim area yang saat ini atau sebelumnya terpantau belum terpasang klaim hanya di Dekat 71 itu pun hanya sekian ratus meter dan nanti kita akan lihat untuk proses yang ada di sana ya ini masih di Dekat 72 ya nah sebentar lagi kita akan masuk ke Dekat 71 yaitu di area yang selepas jalan pramuka nah disana itu adalah area yang sebelumnya belum diproses untuk klaimnya yang kita akan lihat untuk tanggal hari ini 20 Februari 2023 saya rekam lebih kurang pukul 17 sore nah disini terlihat ini adalah mobil klaim yang mengangkut material klaim tersebut ke atas jalur nah ini berarti disini saat ini ada pemasangan klaim atau melanjutkan pemasangan klaim untuk jalur di sekitar sini nah terdapat beberapa petugas atau banyak petugas disini yang sepertinya adalah ini memasang klaim nah terlihat di bawah sana adalah pemasangan klaim cukup panjang juga ternyata ini terhitung dari sisi kanan jalan jalan pramuka dan sampai ke sisi kiri ya tapi untuk sore ini sudah diproses dan sepertinya untuk besok tanggal 21 ini akan selesai ya nanti saya akan update kembali untuk tanggal 21 nah terlihat untuk material klaim atau komponen klaimnya sudah disimpan di lokasi-lokasi slab track ya tapi belum dipasang hanya bahwa disimpan saja karena memang seperti itu prosesnya jadi bertahap dan nanti akan ada tim yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut kita sudah melewati jalan pramuka dan sebentar lagi kita akan sampai ke subgrade ya Nah di sini ada area yang belum terpasang juga tapi sudah masuk dalam area pemasangan ini saya pantau material terus didistribusikan ke lokasi ini oleh personel yang membawa perangkat seperti roda dan itu membawa komponen-komponen dari klaim tersebut oke subgrade telah terlihat untuk area ini sudah selesai ya sejak lama bahkan sejak sebelum ini merel jalur dua ini dipasang ya ini menuju ke DK 70 sebentar lagi kita akan memasuki dekat 70 Hai disini tidak terlihat ada aktivitas ya karena memang disini hanya tinggal menunggu pemasangan real saja di area ini ada sebuah lokasi juga yang belum terpasang klaim sebelumnya nanti kita akan lihat itu area dekat 70 yang dekat dengan DK 69 Isi an 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini sepertinya untuk besok hari ini Pekerjaannya karena melihat Waktu saat ini sudah Pukul 17 dan disini Tidak terlihat ada personil Pekerja yang memproses pemasangan tersebut Cukup jauh juga Untuk area ini yang belum Area bridge TK70 Terima kasih telah menonton 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 Oke sobat youtube itulah informasi Yang dapat saya sampaikan untuk tanggal 20 Februari 2023 terkait status Pemasangan claim Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh